no sekarang udah 1,3 sekian oke tandanya apa tandanya masalah anda sebuah tutas ya oke Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan channel saya Naitatu bagaimana kabarnya semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah sebuah taulah hari ini saya akan memberikan ilmu nya kepada anda semua tentang bagaimana caranya nih Bang dispenser Bang ya mengatasi dispenser yang nggak bisa panas Bang kata si konsumen dispenser ini nggak mau panas ya nggak bisa panas apa yang harus dilakukan silakan teman-teman diperhatikan tunggu-tunggu-tunggu jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum dimana ketika jadi Google maaf Andre Tatum kita colokin kita akan cek ampernya ya ini buat pertanda Jawa kita cek ampernya seharusnya kalau Magikom yang normal ini ampernya adalah nol kok eh ya dispenser yang normal ini ampernya adalah satu koma ya satu koma sekian kalau enggak 0,9 kita colokin Oke dapet Bang 123 colok ini lampu kita on coba enggak ada ampernya Bang ya ini nggak nyala sama sekali nih nah ini saya off ini saya on saya off saya on ya saya off saya on harusnya pada saat di on nih harusnya pada saat di on ini nyala nih ya lampu nyala lampu apa nih Bang lampu hot ya lampu hotnya harusnya nyala pada saat di on nih nah ini nggak nyala sama sekali ya oke nah tuh nggak nyala sama sekali ini lampu ini lampu apa nih Bang hotnya ya harusnya Magikom yang normal pada saat di hot dipencet kemudian ini lampunya nyala harusnya nyala ini juga harusnya jalan ini ya tapi teman-teman kalau nggak punya apa nih Bang nggak punya tamper seperti ini nggak usah disau intinya adalah patokannya kalau misalnya nasi anda enak si bang air ya kalau nasi anda dipencet sini nggak panas berarti Magikom anda rusak Oke saya akan menganjarkan anda bagaimana caranya mengatasi Magikom yang nggak bisa panas Bang ya Magikom yang nggak bisa panas kita bongkar sini di sini temen-temen tinggal perhatikan ada banyak baut 1 2 3 4 kita buka Bang ya ya kita buka keempat botin ini tabungkan di sini satu Nah kita buka kemudian kita tarik seperti inirs kita tarik atas tarik atau tarik ke atas kemudian terus tarik Atas nih 딱 di tarik AKba terminik ini tarik kata sini nah ini tarik tattatttttttt5 Tate-tate-tate-tate-tate-tate-tate Nah ini kan udah socket nih Sokat ini nih N Next kan pacaran Sama ini nih Nah oke Jadi socket ini tarik atas Tarik atas Baru miringin Dep gitu ya Nah nih Dalamannya sebenarnya Simple banget bang Dalaman dispenser Sebenarnya simpel banget Yang penting teman-teman Bongkar Jadi Anda bisa pelajari Apa yang ada di dalam Dispenser tersebut ya Nih Dalamannya seperti ini doang ya Dalamannya padahal Cuma seperti ini doang Lalu bagaimana mas andai Pertama kali Anda cek berkapuran Ya ya cek perkabelan tidak boleh satupun ada kabel yang putus ya tidak boleh satupun ada kabel yang putus kalau ketemu dengan kabel yang putus anda sama lagi seperti semula Oke ini kabel aman ya ini kabel aman gak ada yang putus kemudian poin kedua kalau semua kabel aman gak ada yang putus anda ganti bareng ini nah ini namanya apa namanya adalah otomatis elemen ya otomatis elemen atau termostat dispenser kita ganti bareng ini nah disini kalau mau ya kalau teman-teman bingung ada foto ya yang bingung ada foto cekrek 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 dipoto dulu biar nggak bingung kita lepaskan disini oke ini disini ada jepitannya nih tinggal pencet jepitannya kemudian goyang-garang goyang-geri nah ini nah ini dia sebenarnya ada jepitannya teman-teman yang nggak bingung bisa bongkar aja ini buat teman-teman ya nah secara kerja soket ini nih nah nah ini sebenarnya ada jepitannya Bang nah nih ini gini nah disini ada jepitannya nih jepitnya tekan dulu tekan tarik nah kalau nggak ada tekan jepitannya dia nggak bisa kelepas susah dia ya jadi jepitnya ditekan tarik seperti ini ini lakukan juga terhadap pin sebelahnya ini kita buka aja sih Bang ini baut buka oke yang kedua Bang tarik tetet 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 nah kita jepitnya nih tarik luar tetet 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 nah oke kita tinggal ganti dengan barang yang baru nanti saya akan berikut sama anda berapa garung ini ini barang baru kita ganti dengan yang baru-baru Oke kita ganti dengan yang baru pasang sini Oke nah seperti ini ya Bang nah oke nah pasang sini Bang nah pasang sini Bang ha kluk kluk nah oke sekarang kita pasang tutupnya Bang pasang lagi tutupnya coy nah ini nah pasang disini nah selanjutnya kita pasang ampere Bang selanjutnya kita pasang ampere bang selanjutnya kita pasang ampere bang selanjutnya kita perhatikan lampu perhatikan ampere nya kita colokin aman dik 1 2 3 colok nah kira-kira ada angka Bang nah tuh 1 kemah sekian ini disini Bang lampunya 1 2 3 colok nah kira-kira Bang nyala Bang nah nyala-nyala ya lampunya nyala-nyala ya nah ini saya colok nih ini saya ngoloknya nggak lama lagi ini saya isi air sudah isi air Bang ya oke takutnya kenapa-napa udah airnya kurang ya untuk keluar nah 1,2,3 colok nah teman-teman ada yang kan nih ya kemudian ini lampunya nih juga saya pencet 1,2,3 colok nah kalian nyalamain lah nah nih tadi mati bang ya tadi mati awas diturut mati-hati tadi mati sekarang nyala bang tadi mati sekarang nyala oke seperti ini kemudian amperenya pun sudah normal 1,3 ya tadi 0,00 bang oke tadi 0,00 sekarang udah 1,3 sekian oke tandanya apa tandanya mas landa sudah tutas ya